Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar siang pemirsa dalam segmen kabar pilihan daerah kali ini kita pakai formasi 2 striker karena saat ini sudah bersama kami TV One Biro Medan, ada Wanasari dan juga TV One Biro Surabaya Farah Manila. Saya mau melihat dulu mana yang senyumnya paling manis, saya pilih dulu Farah Manila Surabaya. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, Filip dan juga pemirsa ada dua informasi dari wilayah Jawa Timur. Kita awal informasi pertama dari Jawa Timur, pemirsa Satreskrim Polrestabes Surabaya mengungkap kasus tewasnya seorang penempuan bernama Linda Wati di dalam rumah Indekos. Tersangka sebelumnya berbohong menyatakan Linda Wati tewas karena jatuh di kamar mandi. Namun, saat jasad dievakuasi, ditemukan banyak kejanggalan, termasuk banyak lebam di tubuh dan luka robek di wajah. Penyelidikan polisi kemudian mengungkap korban dihantam barbel oleh kekasihnya yang sudah 2,5 tahun tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Sebelum kejadian, tersangka mengaku cekcok mulut dengan korban mengenai pembayaran cicilan gadai emas. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa jembatan penghubung antar desa di Ngawi, Jawa Timur roboh diterjang derasnya arus banjir. Warga sekitar menyatakan jembatan rumbu sejak Rabu lalu saat hujan lebat menyebabkan aliran sungai meluap. Belum ada tanda-tanda pembangunan kembali ataupun perbaikan dari jembatan yang berada di desa Kelampisan, Kecamatan Geneng ini. Dengan terputusnya akses jembatan, warga sekitar harus berjalan memutar, sehingga jarak tempuh bertambah 1 km untuk mencapai pusat kota. Ya pemirsa demikian kabar pilihan daerah dari wilayah Cowa Timur, saya kembalikan ke Filipi Studio.